Hai sahabat, jumpa lagi dengan saya teknisi keliling di bidang elektronik Nah di video kali ini saya akan bertutorial cara mengatasi magic comb yang tidak bisa masak Nah kebetulan saya kedatangan magic comb atau alat penanak nasi yang mana kerusakan dengan seperti ini lihat Kita colokkan ke listrik Nah lampunya hidup terus lalu kita pindahkan tidak bisa hanya ke atas terus sahabat Nah dengan demikian magic comb ini tidak bisa memasak nasi sahabat Nah apa kerusakan magic comb ini, oke baik saya akan bongkar Kita cabut dulu, kita cabut Nah lalu kita buka bawahnya sahabat, ada mur, di bawah ada mur Kita buka Sebenarnya kerusakan ini sepele sahabat tapi banyak yang tidak tahu cara memperbaiki kerusakan magic comb seperti ini Nah mungkin setelah menonton ini semua baru tahu sahabat Nah kita buka murnya lagi Nah agak kita congkel sedikit sahabat Karena ini plastik Kita congkel Nah seperti ini sahabat Nah kemungkinan kerusakan ada di suite ini sahabat Dia tidak pindah Kita tes Kita tes dengan multitester Lihat Apakah suite ini berfungsi Nah Lihat tidak hidup sahabat Seharusnya ini hidup Tester saya bagus Nah Tester bagus sahabat Dan suite ini tidak hidup Nah kemungkinan suite ini bisa rusak bisa tidak sahabat Nah kita periksa dulu dalamnya kita buka Kita buka sebentar Cuma satu murnya sahabat Nah lihat banyak semut Banyak semut sahabat Nah mungkin karena semut-semut ini makanya suite-nya ini tidak bekerja atau rusak Nah kita buka sahabat Kita buka Pelan-pelan saja kalau mau buka suite-nya ini Nah lihat banyak semut sahabat Dan semut inilah yang menyebabkan Suite ini terganjal sehingga tidak bisa dipakai untuk memasak Nah lihat Kita buang dulu semutnya Nah Ini cukup kita bersihkan saja sahabat Kita bersihkan pakai kuas Nah Kita bersihkan pakai kuas sahabat Usahakan semutnya hilang semua Nah lihat Sampai berkarat Sampai berkarat akibat semut Kita bersihkan Nah kemudian Usahakan Bersih benar sahabat Jangan ada semutnya lagi Nah setelah kita bersihkan Nah setelah kita bersihkan Kita kasih Semprotan sahabat Supaya semutnya tidak mau datang lagi Kita semprot Anti serangga Nah seperti ini Lalu kita bersihkan Dengan uap Dengan uap Semprotan anti serangga ini Semut tidak akan datang lagi sahabat Nah setelah bersih kita masukkan kembali Seperti ini Nah kemudian tutupnya kita semprot juga sahabat Pakai anti serangga Nah seperti ini Lalu kita tutup Kita pasang kembali sahabat Nah kita pasang murnya Mudah sebenarnya Kalau kita bawa ke bengkel Atau ke tukang servis Ini harus diganti sahabat Sementara Kalaupun diganti lagi Semutnya pasti tetap datang lagi sahabat Nah dengan cara kita ini Dengan cara saya ini Semutnya tidak datang lagi Dan tidak ada penggantian komponen Nah kita pasang murnya Nah setelah kita pasang Lalu kita cek lagi sahabat Pakai multitester Jika tidak ada multitester Tidak usah sahabat Karena ini hanya tutorial Supaya lengkap Saya pakai multitester Anda juga bisa Tidak menggunakan multitester Nah lihat Nah sudah hidup sahabat Sudah nyambung Nah sudah hidup Nah setelah seperti ini Lalu kita pasang kembali Apakah magic comb Penanak nasi ini sudah bagus Nah jangan miring Nah seperti ini Lubangnya sudah pas Lalu murnya kita pasang Apakah lampunya sudah bisa pindah Dengan menekan Sweatnya Nah kita murnya satu lagi sahabat Nah ini murnya Kita pasang Nah kemudian setelah seperti ini Kita tes sahabat Apakah lampunya sudah bisa berpindah Untuk memasak Karena ini untuk memanas Ini untuk memasak sahabat Nah kita lihat Saya colokkan ke listrik Nah lihat Nah sudah pindah lampunya sahabat Yang tadi tidak pindah Dengan demikian Magic comb ini sudah bisa digunakan Untuk memasak nasi sahabat Nah Nah demikian Semoga bermanfaat Terima kasih Anda telah menyaksikan video saya ini Sampai jumpa pada video-video saya berikutnya Di video berikutnya Saya akan mengulas lagi tentang ilmu teknik yang lain Jangan lupa Kritik saran atau komentar Silahkan tulis di kolom komentar Dan salam kreatif Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih